Tribuners nama Dito Mahendra terus mencuat setelah melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serangkota. Dito pun berhasil membuat Nikita mendekam di tahanan atas tuduhan pencemaran nama baik. Dari penelusuran, ternyata sosok Dito bukanlah orang sumbarangan. Ia berasal dari keluarga yang berada dekat dengan lingkaran keluarga jendana. Dilansir grid.id, pria yang dikabarkan sudah menikah siri dengan Nindi Ayunda ini, ternyata merupakan cucu yang dulu menjadi tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga jendana terungkap di media sosial. Ibunda Dito Mahendra adalah Liska Zafarayana. Pada tahun 1990-an, Ibunda Dito diketahui bekerja sebagai pembawa acara hingga produser di stasiun televisi milik Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut Putri Sulung Soeharto. Tidak hanya dari ibunya, kedekatan keluarga Dito Mahendra dengan keluarga jendana sudah lebih dulu dari sang kakek. Kakaknya tak lain adalah Brigjen Sampurno, yang pernah menjabat sebagai kepala rumah tangga kepresidenan Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Itu sebabnya Dito kecil kerap beberapa kali foto bersama dengan keluarga jendana. Seperti dalam pemberitaan, Nikita Mirzani harus menjalani kehidupan sebagai tahanan usai terlibat kasus hukum dengan Dito Mahendra. Sejak 25 Oktober 2022 lalu, Nikita Mirzani mendekam di rumah tahanan serang kelas 2B. Dito melaporkan Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik hingga membuat nyai di penjara selama dua bulan. Persidangan hingga kini masih berlanjut, namun Dito Mahendra terus mangkir di pengadilan dengan alasan kesehatan. Kuasa hukum Dito Mahendra, yakni Yafet Risi pun, tidak memberikan komentar soal ketidakhadiran kliennya di pengadilan serang sebanyak tiga kali. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum sendiri mengatakan sudah menyampaikan surat pemanggilan terhadap Dito Mahendra untuk hadir di sidang yang dijalanin Nikita Mirzani. Berdasarkan keterangan yang didapatkan Jaksa Penuntut Umum dari perawat yang menangani Dito Mahendra, pria yang dikabarkan merupakan kekasih Nindi Ayunda tersebut terkena penyakit demam berdarah. Diketahui, Majelis Hakim menyebut akan menghadirkan Dito Mahendra secara paksa. Adapun, Dito tak bisa hadir lantaran masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, Majelis Hakim secara tegas memberikan waktu pemulihan bagi Dito Mahendra. Selebihnya, apabila melewati waktu yang ditentukan dan Dito Mahendra tetap tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan paksa.